Nabi jadi Syahid. Syahid itu, ya Syahid berarti posisinya jajar pengirang. Maksud Syahid kalau kena nopo, kena nopo bisa. Jadi misalnya ngedan, kalau bolak balemun ini penting. Maksud Syahid ditimbang amali, kalau kebanyakan di suwarga, tidak bisa. Maksud Syahid, tentu masih kita menemani Maksud Syahid, tentu tidak ngelepuk nopo Nabi. Saya bisa bayar Nabi Muhammad amali di timbang. Kalau kamu mencet ya Nabi Muhammad. Ini meskipun cara redaksi siapapun nanti amalnya di timbang. Meskipun setiap kiai bilang siapapun, saya bisa bayar Nabi Muhammad mengalami ini. Kelasnya Nabi kalau nanti malekat nimbangnya malam. Terus Nabi ditakutkan. Ya Rasulullah, ini kematiannya. Ya, Nabi tidak malekat kematiannya. Ya. Saya tidak mengatakan syafat. Saya tidak mengatakan Nabi ini. Kenapa saja kan? Ini penting. Ini penting. Ini penting. Inilah Imam Wazali itu semua yang berbuka dengan murid-muridnya. Masalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Sampai masyur itu jawaban beliau. Ada ganda kitab jenisnya. Al-imla' fi'isqalatil ikhya. Jadi ikhya itu dikarang Imam Wazali. Setelah selesai. Itu yang meritik itu banyak sekali. Termasuk ulama-ulama besar. Sampai akhirnya beliau itu risih. Sampai mengarang jawaban ikhya disebut. Al-imla' fi'isqalatil ikhya. Imla' fi'isqalatil ikhya. Dan diantara jawaban itu yang paling saya kenal itu satu. Ini Mwazali menghentikan. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wa syudur awsa'u minas syudur. Bahwa makna ini lebih luas daripada ibarat. Jadi makna. Makna yang kita pahami itu awsa' lebih luas ketimbang makna yang terter. Lafat yang apa? Lafat yang apa? Terterah. Misalnya yang terlihat di rumah Allah. Sampai kita berdaya secara petis saja yang pokok-pokok dulu. Yang kita ijma. Sampai kawin. Misalnya Sri Bik Zenab Udulur. Boleh gak Sri Bik Zenab diwayah bareng kakak adik? Boleh enggak? Enggak boleh. 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 Tapi Qur'an hanya mengharamkan. Wa antas ma'u bina uhtaini illa makot salam. Orang itu tidak boleh mengawini kakaknya. Terus. Adiknya. Finikakin wasit. Kecuali ngeduni. Itu tapi kan enggak finikakin wasit. Yang satu apa? Satu negat. Baik. Terus Nabi ketika sugeng. Ayat itu ditambahin oleh Nabi ketika sugeng. Walah benal mar'ati wa'amma jihak. Walah benal mar'ati wa'khola jihak. Termasuk haram adalah nekai. Pona aneh. Plus. Buli'i. Baik buli'i ko bapak maupun buli'i ko ibu. Jadi misalnya ada cahayu. Buli'i ayu. Enggak boleh. Barangun. Sak buli'i pisang roleh. Cek buli'i ko bapak. Cek buli'i ko ibu. Nah artinya Qur'an hanya menyebut. Wa'antas ma'u benal uhten. Tapi ternyata Rasulullah menambahkan. Buli'i dan. Pona'an. Terjari Imam Huzali. Kau yang menuruti protes. Wah ini Qur'an tidak lengkap. Kenapa yang disebut hanya kakak dan adik. Buli'i dan pona'an. Mestinya termasuk haram adalah menikahi. Anak. Lanba'i. Pona'an. Tapi kan misalnya Qur'an yang dikandung itu kan udah gelang. Masuk putu ini. Buk Rabi umur 10 tahun. Sambah umur 10 tahun. Buk Rabi bisa. Lalu itu harus dilarang. Mereka akan mengharap. Mereka akan mengakui. Paham tak maksudnya. Jadi normalnya cara hukum. Yang termasuk haram adalah. Buk Rabi kakek-kakek. Pasuk putu ini. Tapi bisa putu. Buk Rabi untuk 10 tahun. Buk Rabi umur ya. Buk Rabi. Buk Rabi tidak. Buk Rabi umur dia? Buk Rabi. Itu gempa. Artinya harusnya. ah kakek-kakek. Artinya adalah. Mereka bicara yang berbahagia bahak. Buk Rabi bagi. Buk Rabi. Buk Rabi. Buk Rabi'd. Buk Rabi. Buk Rabi. Yang ketensi orang yang dikakak ini. Dari kakek komunibati sama adik. Ini mungkin kode". Rabi ayu. itu yang potensi dari pikirannya mereka pada umurnya, pada pantas dinegahi maksudnya Quran membakas, maksudnya mau bernal orang membakas liani, sejajan itu liani kalau boleh bernalaman, mbak bernalaman artinya mengatakan, itu juga menyebabkan Al-Qur'an di hadis tidak lengkap, mereka teliti secara metode pengarangan metode penulisan, itu apa? kalau goblok aja 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 misalnya seperti ini, saya juga gemen mengambil racun terus, racunnya tidak agar goreng, jadi tidak mengambil, tapi tak pangkat waduh, pikirannya sangat haram kan mengambil, tapi tak pangkat oh ya, goblok, maknanya juga mengambil racun saya juga bersentuhan sampai racun kalau tidak mengambil racun, saya juga buntuk makanan kalau tidak mengambil racun, saya juga tidak mengambil racun saya juga gemen, saya nabok ibu saya juga berlapor raku, saya juga sering nabok suatu saat saya lapor, saya juga menyaduhi baru saja saya beritahu, saya juga nabok ibu, saya juga menyaduhi saya juga menyaduhi, nabok kalau menyaduh kan bener saya juga mengarangkan nabok, tapi saya juga nabok tapi apa? niaduh ibu gebelet merko fal ma'ani assa'u minal ibar attached mas Mezatura oleh nabok iya, diar вам menyakiti artinya anak nabok i itu makannya menyakiti, ib לא cukup rokok ya diar Aman saya udah ada , ya sudah tidak merko maknanya dengan menyakiti makna yang terkandung tentu lebih luas ketimbang hanya redaksi karena makna yang umum adalah disini ini yang menjadi perdebatan Imam Shafi'i dengan Imam Malik orang-orang besok romantun-romantun jimak buju ini jimak buju ini jimak padahal orang mangan jimak buju ini jika ada kali, jadi ini beratah yang berguna apa? jimak jimak itu kavaroy besar, itu merdeka pada buddha, seorang orang yang berguna padahal orang yang mau makan sarimi mau wajib untuk apa? satu kali, mau di rumahnya sekali-kali sampai mengkaji pemerintah itu sekarang ini statusnya ahli pemerintah, gara-gara sampai mulai nafsir mereka tidak jenis itu mereka terpaksa, mereka sering dikejutkan jauh-jauh jaman terus ganti profesi, mereka terkenal fakir, tidak terkenalnya ahli tafsir ya, apa-apa, ngerisok kabel, tidak masalah mungkin, mereka ngerisok kabel akhirnya masih ada orang yang bersama akhirnya ada orang yang berlaku dari Nabi jawabannya, bukan orang yang berlaku tapi, apa caranya mereka berlaku orang yang berlaku ini orang yang berlaku, mampir masih ada orang yang berlaku karena itu ada orang yang berlaku itu malah orang yang berlaku Tidak ada sinton ya, Rasulullah? Tidak ada orang yang paling melarat? Paling melarat itu pula Tidak ada, berkira Tukang Tukang sepuluh Tidak ada, berkira-kira Akhirnya Nabi jadi orang apian Dijubuk ada korma, macam-macam Masih ada orang yang pikir Tidak ada sinton? Paling pikir itu pula, makan dia Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa Dia tetap wajib bayar kafaro Yaitu memberi makan suidak orang miskin Meskipun tidak harus sekarang, karena sekarang berstatus Miskin, sehingga karena statusnya miskin Sekarang belum wajib Tapi suatu saat, ya maka menjadi wajib Itu satu kata Imam Syafi'i Terus yang punya sanksi seberat itu Itu kalo jimak Memang karena konteknya saat situ ada jimak Bu, bu Tapi tidak ada sama Malik, Bu Wahagada kuluman hataka Hurmata Romantun, siapapun yang Merusak kehormatan Romantun Tanpa Maka hukumnya sama Jadi misalnya Sambang Romantun Oraloro, Oraloko terus nyate Itu kan melecehkan Romantun Hukumannya juga sama Kaparohnya posorong Mulan, karena sama-sama melecehkan Tapi kan gak jimak Lu memang yang jimak statusnya haram Jimak itu gak jina Coba jimak statusnya apa? Halal atau haram? Halal kan? Makan hukumnya apa? Halal, tapi masalahnya melecehkan Romantun Itu cara padahal Masuk atau apa? Misalnya aku ngomong sama santri Mas, itu jokuman Ngambung wong, si Ramahro Terus baru itu Mustafa Namun yang tahu Itu berdua Bu, bucak santri, gijok Artinya ketika aku Jokuman ngambung wong Maknanya itu menyentuh yang tidak Halal Jadi kok terus? Alhamdulillah sudah dilarang Ngambung wong Ini orang-orang itu santri Geblek Kalau tidak memahami Itu santri Ini maknanya Falma'ani awsa'u minah liba Makna yang kita fahami Harusnya lebih luas Ketimbang yang di tekstual, di redaksi Ayo, apa sih? Ini maknanya di dalam Al-Qur'an ini Kalau ada wong aku dari ahli Alhamdulillah wa inna ilahi rojir Mumpulnya ini Ini Yang berkata Yang berkata Yang berkata Yang berkata Tapi itu tidak jarang Dan itu tidak berkata Yang berkata Jadi orang alim Yang berkata Yang berkata Yang berkata Yang berkata Yang berkata Makanya Ulama itu tidak boleh dikritik Saat mengingatkan Misalnya tidak Koprensif Atau tidak komplet Karena Pikirannya Dabi Falma'ani Awsa'u minah liba Saya mengharamkan kamu Nabuk ibu cu Berarti maknanya Saya mengharamkan kamu Mengidai Menyakiti Cu Nah ini Quran menghentikan Bersama Tidak Kalau Tidak Kamu Tidak 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 Tadi sentak tapi tidak tahu juga iberas, malah mati Parah itu Ya Qur'an ini sederhana nanti kan Kalau sekedar menyentak sehingga harus mati dan haram Apa itu? Kalau tidak ada beras harus mati Tambah Haram Ini caranya memahami, jenis falma'ani Awisarumina Faham ini? Apa itu? Orang Tuhan itu sopan ini raka ruang Rokok itu Tidak jamin Karena percaya boleh Untuk sopan yang besar itu sirik, macam-macam terus mencakiti orang tua Disentak sampai ramangan itu lho ronti Lho ramangan itu Sentak itu baris lali, tiga TV lali Kalau ramangan itu kira dua TV, dua TV sering Jadi ramangan itu sudah terpilih terus Tidak jamin Tidak jamin Tidak jamin Tidak jamin Tapi tidak ramangan Woi Tapi Quran mengendirikan khormati Ramadan tanpa udhur akhirnya Imam Malik berpendapat siapapun yang merusak Ramadan walaupun tidak dengan jima misalnya dengan makan tanpa udhur maka sanksinya kuasa dua bulan berturut karena itu gemar ya ngeluh meriang sidik nyatih ya berarti normal malah ada kalau tidak makan tanpa rusak bangunnya di Hercules itu tidak makan tanpa rusak itu aneh-aneh normal malah jadi alasan udhur berapa ramah? kok bisa? lu masih terus berolak ya normal kalau ramahkan kok barang normal diingkari paham ya ini ngaji ku ya ngeluh tenang tapi sambil ngeluh-ngeluh jawaban Imam Wizzali dan Sayyid Muhammad ketika akhir-akhir di kalau karangannya ditentang beliau diantaranya seperti itu terus masjid itu jawaban itu kalau antar ulama kalau namanya falma'ani awsa'u minalibar jadi makna yang terkandung dalam kata-kata itu selalu lebih luas ketimbang yang diredaksikan misalnya dia ingin mengarang diantaranya nanti kan waktas ma'u bayin al-waktay jadi kemudian kawin kakak sampai adik langsung tidak bisa terus buat sarai, buat tafsiri maka kalau anak sampai putih kalah Allah'u'alaikum aku gendeng mau sadar Rangel tau gak sih? Rangel tau karena nyanyi pula juga sepuluh nanti-nanti saja orang-orang bisa nge-nge-nge jadi orang apa kompetisi paling nge-bukur orang-orang bapak orang-orang bapak aliminir wana za'na e akhratna minkul li ummatim sahidan jadi wawwe kabe ummat itu dihisap tapi nak sahid karena kita raso bayang nah nak gandung nabi apa dihisap dihisap wawwati sahidku nabiyuhum mereka kelasnya nabi yasadu alihim nyeksa ini sopun nabi alihim yang ngatasi ummatih bimakwa'lu jadi nabi raku roh penekhisa bahkan beliau posisi jadi sak fakul namun kematur yang surna kumareng tabbe hatu burhanakum hatu nakakna sirwa kabeh burhanakum yang dalil-dalil sirwa kabeh jadi Allah'u muanfa gak apa-apa kamu sirik tapi buktikan kalau kesirikan anda benar hatu nakakna burhanakum alam yang ngatasi perkara kultum apa kultum kultum kenapa kultum kultum kan ucapsi roh kabeh minal isroki sanggeng sirik seorang diri yang mengatasi fa'alimu annalhaqqo lillah ya tentu mereka tidak akan bisa jawab fa'alimu mau ngerti sopun nabi analhaqqo yang satu nekhaq fi ilahiyya yang datang yang pantas pengiran namung lillahi gak gunanya Allah'u mereka tahu analhaqqo nabi lillah la isyarihu huranye kutanihu yang Allah fi'i yang dalam sifat hak sopuh ahad danung suci la isyarihu hufi'i ahad danu fi'i efilhak berpani sifat ilahiyya sopuh ahad danung suci wa'alimu annalhaqo di'ilang airho ba'diksyed di'ilang anhu sanggeng wong'akeh 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 ini mumpung kudu ngomong kudu terang kudu suwa ini dirumah tenang kudu contohnya cerita-cerita sohaban ini dirumah tenang ketika Sayyidina Ali tukaran mu'awiyah bentuk kita darahnya dua beliau sama-sama orang baik setelah itu diselipi orang khawarid kalau Sayyidina Mu'awiyah masih orang baik Sayyidina Ali apalagi orang baik setelah ketika ada orang-orang khawarid ini dirumah tenang ngertikan ngerti ngerti ya Ali kita-kita ini ngikuti saja hukumnya Allah ta'ala yaitu Quran terus Sayyidina Ali ngerti ngerti aku enggak ngerti Quran wong'aku mu'awiyah wiskabung tukaran wong'tukaran mesti tempramin mu'awiyah pun mediator kirim delegasi aku ya kirim delegasi pilih-pilih aku mu'awiyah wiskabung tegang nak ketemu marahinowo marahinowo tegang cobalah mu'awiyah kirim delegasi saya juga kirim delegasi terus si khawarid tadi menentak apa itu ada di Quran model mediator model mediasi terus Sayyidina Ali mahasiyat jika suami istri itu takut perpecahan maka pihak suami kirim mediator pihak istri juga kirim mediator nah terus Sayyidina Ali terus dukot yang kuari tadi marah besar sementara urusan umat besar ini lebih serius lebih ekstrim ketimbang urusan hanya suami istri artinya kalau urusan suami istri saja solusinya butuh mediasi apalagi dua kelompok besar maka lebih butuh lagi terhadap mediasi itu cara ini bisa ulama maham Quran jadi orang kudu tertera secara implisit eksplisit tapi mahum pun bisa tapi butuh orang alim untuk memasbikan bisa ke sana ini waktu gali imam syafi'i rata-rata orang mengatakan nekah sunat apa enggak sunat yakin yakin mergut sunah rasul jadi itu nabi itu nekah ketika Sayyidina imam syafi'i ditanya bagaimana pendapat anda bagi orang yang enggak nekah tapi imam syafi'i enggak apa-apa tapi nabi kan ngentikan nekah itu mensunati faham rata-rata orang sunati halisah ini ya rata-rata orang tidak gede tidak sekedar ke nekah mergut rapayu macam-macam ya apa-apa terus imam syafi'i ditanya imam syafi'i di antara sifat Nabi Yahya adalah wahasuran dia tidak menekah umpama nikahku kriminal berarti Yahya tidak soleh perkara orang itu pinter imam jadi dia yang tidak saja maknanya khasur itu menjauhi perempuan tidak nikah ternyata tetap soleh padahal Nabi Yahya tidak itu jaringan ulumul Quran maksudnya itu telah banyak ulumul Quran semua yang didahu Nabi Yahya itu menjadi patoan hukum masyur jadi itu kalau antara orang alim tahu itu kan sama dengan imam syafi'i ketika ditanya orang berpergian terus kemudian tidak mendapatkan air caranya tayamum gimana dia harus mencari air sekuat tenaga apa dalilnya kalau dia harus mencari air baru boleh tayamum terus imam syafi'i mau kamu tidak menemukan air kalau orang boleh jaringan tidak menemukan berarti ber boleh itu enak saja jadi dia nanti sederhana orang yang tidak pernah mencari maka tidak boleh dikatakan tidak menemukan kalau belum mencari namanya tidak tahu padahal Quran kamu tidak menemukan air namanya tidak menemukan berarti mencari dulu kemudian menyimukan tidak menemukan kalau belum mencari namanya tidak tahu tapi bukan tidak menemukan berhubung tidak menemukan maka imam syafi'i mengatakan kamu harus mencari cari dulu setelah tidak menemukan baru boleh mencari itu jadi jenis yang menemukan Fikful Quran jadi maknanya Quran itu berhubung di atas hatinya saya itu ada Quran yang tidak ada hadisnya tidak khawarib itu khawarib saya dinali mantun nabi yang mengurus takui ada mediator mediatoran Quran ternyata si dinali mengatakan yang ingin siqo kabini imam fapasuh hakamam bin ahli wahakamam bin ahli terus ini terakhir saya ceritakan Umar bin Abdul Aziz itu tidak 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 tapi barang gede kabung berkondor dengan anak-anak itu itu kabungan saya ada orang ada sementing kamu tidak 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 saya tanya memangnya kenapa kalau kamu saya 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 tidak saya 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 pengera jadi ini ini ayat yang saya amal jidharu faka nahu ma'ini yatimaini filma dinati wakana tahtahu kanzillah rumah wakana abu rumah sholih makanya nabung anak iya lah mergo nabi hidir dan nabi musan itu kan lewat di satu kampung orang itu medit medit dijalankan nabi hidir dan nabi musa berhawasan bareng badai keluar dari kampung itu ada tembok mau roboh berhawasan di di hidup yang berhawasan di pagi sampai nabi hidir ditotok nabi musa itu berhawasan di kampung muat di tembok rusak untuk tonton berhawasan tembok itu yang ngisari itu ada tabungan yang dipersiapkan anaknya itu ada batangan emas yang disiapkan bapaknya untuk pendidikannya anaknya kalau tembok itu rubah, masih menyembul untuk dikuasai orang dolim dolim disebut, wa ammal jidharu faka nalik ulama ini yatimaini fil madinati waka na tahtahu kanzulullahumma waka na'aburumma nawa jadi intinya nabungi orang soleh dengan keluarga ini itu angsal nabungi orang soleh dengan keluarga ini apa? angsal ini kenapa ya? global animal ini jadi ini apa? kerserangan ini dengan senang banyak yang sok tawakallah anak itu tak bunuh itu rasa sok suci sembuh ke pengiran padul malas kerja kalau orang soleh biasa nabungi anak buktinya yang soleh yang nabungi anak diurusi Nabi Hidir kalau itu disalahkan ada pengiran salah merata wakal hilang merata nyatanya diurusi Nabi Hidir mereka meragani waka na'aburumma sholihah mereka bapaknya artinya mahkumnya apa? orang soleh yang menabung demi anak itu tidak mengalami sifat kesalahan paham ya? paham ya? tapi juga terus berlebihan tapi ya nabung cukup belas mati belas belas malah malah kayaknya kalau gak ada hutang kalau aku hubungi anak tidak marisi malah hutangnya itu beban anak-anak jadi artinya maknanya ini Qur'an itu macam-macam termasuk istidilaliti yang sepasing nabungkannya anak itu mergoda lili wakana fil madinati namanya wa amaljidaru fakana lehu hulamaini yatimaini fil madinati wakana tahtahu gansulam mereka ditabungkan orangtuanya terus wakana abuhumma sholihah bapak itu sholihah faroh daroh buka yabluho asyuddahumma wastahrija gansahumma Allah menginginkan tabungan bapaknya yang sholih ini sampai kepada anak ya umpoh mau nabung bahwa anak iku satu hal yang kriminal tentu bapaknya tidak disipati sholih sama umpoh mau gak kawin iku adalah kriminal maka Nabi Yahya gak disipati orang sholih karena dia tidak kawin maknanya Mamsafi'i berpatwa kawin itu sunnah rasul bagi yang ingin dan mampu tapi bagi yang gak ingin ya gak usah kawin tapi gak kawin gak kawin tapi tapi walhasil meskipun Nabi ngertiikan faman roh wiba sunnah di balesan gak nganti gedeng itu tapi kalau gak kawin karena gak gedeng bergora payu macem-macem ya macem-macem lah itu Mamsafi'i ketika ditanya bahwa orang gak kawin itu tidak kriminal itu Qur'annya apa beliau menjawab sama jodok dengan kitab om inna wa ta'ala zakarwa abdan sholihan wa tola innahu khasur Allah menyebut hamba yang sholih dan mensifati hamba itu khasuran maknanya khasuran tidak menek Nabi yang gak menekahkan Nabi Yahya bahwa tetap Nabi tetap sholih padahal tidak tidak sinum neka termasuk Nabi Isa itu itu juga diantara aturan maknanya bahwa makna itu pasti lebih luas ketimbang teks atau lahfat yang tertera terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih